AC Milan siap selamatkan karir Arda Guler dari Real Madrid. Meski tak lolos di Liga Champion, Juventus akan bermain di Piala Dunia Antarklub. Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun gagal membela tim Nas Indonesia. Dan inilah berita selengkapnya. AC Milan dikabarkan tertarik untuk menantangkan Arda Guler dari Real Madrid. Guler merupakan salah satu pemain yang didatangkan Real Madrid di musim panas kemarin. Sang pemain direkrut dari Venerbahce dengan mahar sekitar 25 juta euro. Namun sejauh ini Guler masih mini mendapatkan jam bermain di Real Madrid. Ia lebih sering duduk di bangku cadangan El Real. Melihat hal tersebut AC Milan tertarik untuk mendatangkannya di musim panas nanti. Saat ini mereka sedang kekurangan pemain di posisi gelandang serang. Dan Arda Guler dinilai bisa menjadi pilihan yang tepat. Akan tetapi Milan belum akan membeli secara permanen. Mereka dikabarkan akan meminjam sang pemain selama satu musim dengan opsi pembelian permanen. Kini AC Milan dilaparkan sedang menyiapkan tawaran resmi kepada Real Madrid. Mereka berharap Los Blancos dan Arda Guler mau menerima tawaran tersebut di musim panas nanti. Mikkel Arteta mengaku tidak terkejut dengan penampilan api David Raya saat menghadapi Porto. Arsenal berhadapan dengan FC Porto di lagu 2 babak 16 besar Liga Champions. Sebelum lagu dimulai, Arsenal telah tertinggal 1-0 secara agregat. Namun mereka mampu menyamakan agregat menjadi satu-satu berkat gol Leandro Trosat. Alhasil pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Di babak adu penalti, Raya mampu menghentikan dua penendang FC Porto. Sehingga Arsenal menang 4-2 dan lolos ke babak perempat final. Usai laga, Arteta mengaku tidak kaget melihat aksi heroik David Raya di laga tersebut. Arteta menyebut bahwa sejak awal ia tahu sang keeper mampu menjadi pembeda bagi Arsenal di babak adu penalti. Arteta juga memuji ketenangan yang ditunjukkan Raya selama babak adu penalti tersebut. Fabrizio Romano menyebut Michael Ollis membuka diri untuk bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Dalam dua musim terakhir, Ollis menjadi salah satu pemain terbaik Crystal Palace. Ia kerap menjadi pembeda bagi The Eagles dari sektor sayap kanan. Apiknya performa Ollis ini menarik perhatian sejumlah klub top Inggris seperti Manchester United. Setan Merah tertarik mendatangkan Ollis di musim panas nanti. Dan kini Fabrizio Romano menyebut jika sang pemain juga tertarik untuk pindah ke Old Trafford. Sebab ia dikabarkan ingin berkarir di klub yang lebih besar. Dan Manchester United tidak menjadi pelabuhan yang ideal bagi Michael Ollis. Namun Manchester United harus bergerak cepat di musim panas nanti. Sebab banyak klub yang juga tertarik pada winger Crystal Palace tersebut. Juventus dan Inter Milan dipastikan akan menjadi wakil seri A di Piala Dunia Antarklub 2025. FIFA telah menarapkan format baru untuk Piala Dunia Antarklub pada tahun 2025 mendatang. Biasanya turnamen ini hanya diikuti oleh pemenang turnamen kontinental seperti Liga Champions, Copa Libertadores, Liga Champion Asia, dan Liga Champion Afrika. Namun kini FIFA menambah jumlah pesertanya menjadi 32 tim. UEFA sendiri mendapatkan 12 slot yang akan berpartisipasi di turnamen tersebut. Dan Italia mendapat jatah 2 slot untuk tampil di turnamen ini. Inter Milan menjadi tim Italia pertama yang dipastikan lolos karena berhasil sampai ke babak 16 besar Liga Champion musim ini. Sementara Juventus menyusul Inter setelah Napoli dipastikan tersinggir dari babak 16 besar. Poin Juventus di peringkat klub UEFA jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan Napoli. Jadi mereka berhak lolos ke Piala Dunia meski tidak bermain di Liga Champion pada musim ini. Xavi Hernandez mendekaskan bahwa ia tetap akan meninggalkan Barcelona meski mereka menjuari Liga Champions pada musim ini. Di awal tahun kemarin Xavi membuat pernyataan bahwa ia akan mundur dari kursi pelati Barcelona di akhir musim nanti. Akan tetapi setelah pengumuman tersebut performa Barcelona cenderung meningkat. Baru-baru ini mereka memastikan diri lolos ke babak perempat final Liga Champion setelah mengalahkan Napoli. Alhasil ada spekulasi bahwa Xavi akan bertahan di Barcelona jika ia mampu memenangkan trofi Liga Champion di akhir musim nanti. Namun Xavi menegaskan bahwa ia tidak punya niatan untuk tetap bertahan di Barcelona. Ia memastikan akan tetap pergi dari Camp Nou meski mereka bisa memenangkan trofi Liga Champions. Back muda Barcelona, Pauku Barsi tampil gemilang saat menjalani laga debutnya di ajang Liga Champions. Pauku Barsi dipercaya turun sebagai starter saat Barcelona menghadapi Napoli pada lag kedua babak 16 besar Liga Champions. Dia berhasil membuat timnya menang 3-1 di Estadio Olimpico Luis Companys. Pauku Barsi mampu tampil solid di lini belakang Las Azul Grena. Back 17 tahun itu mampu bekerja sama dengan baik bersama Ronald Araujo di jantung pertahanan Barcelona. Dalam laga itu, Pauku Barsi berhasil memenangi 3 duel udara dan melakukan 3 tackle bersih. Back asal Sepanyol itu pun didombatkan sebagai pemain terbaik dalam pertandingan tersebut. Setelah pertandingan, Pauku Barsi mengaku senang bisa memenangkan titel pemain terbaik pada laga debutnya di ajang Liga Champions. Manchester United dilaporkan mulai menawarkan Mason Greenwood ke beberapa klub top Sepanyol. Masa depan Greenwood memang menjadi topik hangat di kalangan penggemar Manchester United. Ia berhasil tampil api saat dipinjamkan ke Getafe. Dan sejumlah penggemar ingin setan merah memulangkannya ke Old Trafford. Namun manajemen Manchester United dilaporkan bakal menjual sang pemain ke klub Sepanyol di musim panas nanti. Bahkan saat ini pihak Manchester United sudah mengadakan pertemuan dengan agen sang pemain dan beberapa klub di Sepanyol. Barcelona dan Atletico Madrid dikabarkan menjadi dua tim Sepanyol yang tertarik mendatangkan Greenwood. Dan kini Manchester United berharap Greenwood bisa dijual di angka 50 juta euro di bursa transfer musim panas nanti. Gremisonis meyakini Roberto De Serbi merupakan kandidat terkuat pengganti Jurgen Klopp di Liverpool. Setelah mengaku kehabisan energi, Jurgen Klopp memutuskan meninggalkan Anfield di akhir musim ini. Sejumlah pelatih pun kemudian dikaitkan dengan klub Merseysel tersebut. Namasabi Alonso menjadi kandidat kuat untuk menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool. Namun Gremisonis meyakini jika Roberto De Serbi menjadi sosok yang tepat untuk Liverpool. Sebab gaya bermain pelatih asal Italia tersebut mirip dengan gaya bermain Liverpool saat ini. Sementara itu, Sabi Alonso diyakini akan menerima pinangan Bayern München yang juga sedang mencari pengganti Thomas Tuhal. Bahkan Gremisonis meyakini saat ini Alonso telah melakukan negosiasi dengan FC Hollywood. Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun dipastikan gagal memilih Indonesia pada laga kontra Vietnam. Proses naturalisasi Haye dan Ragnar Orat Mangun sendiri harus menemui kendala. Kendati kedua pemain tersebut sudah berada di Indonesia, mereka gagal mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia. Hal ini tak lepas dari adanya prosedur yang belum lengkap dalam berkas naturalisasi kedua pemain tersebut. Dengan belum disumpahnya kedua pemain ini, PSSI pun tidak bisa melanjutkan proses untuk mengalihkan status Haye dan Ragnar Orat Mangun dari Federasi Sepak Bola Belanda. Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Vietnam pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Squad Garuda akan dua kali berturut-turut menghadapi Vietnam pada ajang ini. Pertama, Indonesia akan menjamu Vietnam pada 21 Maret mendatang. Kemudian, 5 hari berselang geliran Squad Garuda yang akan bertandang ke Vietnam. Nah, demikianlah berita kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya.